Ya, Shalom sahabatanda berkati Tuhan Saudara yang beragama muslim pasti melihat seperti apa cuplikan videonya dan selengkapnya kita akan menyaksikan bersama-sama dimana Christian Prince lagi-lagi mendapatkan telpon melalui Skype dari orang Arab asli yang bisa berbahasa Arab. Sepertinya beliau ingin menguji kekristenan lewat Christian Prince, namun Christian Prince memberikan ayat Al-Quran yang sungguh mengejutkan seolah-olah tidak bisa dijawab lagi oleh orang Arab, orang muslim yang bisa berbahasa Arab ini. Selengkapnya, saudara-saudara kita akan menyaksikan bersama-sama dalam pembahasan video ini adalah surah 9 ayat 31 dalam Al-Quran Muslim. selengkapnya kita akan saksikan bersama-sama berikut videonya Allah is the same he do not remember which one he made first hello 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 yes can you speak English please no so why you are not going to speak English if you know English why you don't want speaking because I don't care about the viewers I only care about you you know I care for the viewer too I'm here for the viewer not for you didn't you say the Arabic language it's your main language main language yeah my main language is it your main language too yeah okay I want you to translate this verse for me can you translate this verse for me wait 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 can you tell me what this verse mean wait 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 no you are the one who's saying that you speak Arabic right I took a truck I took a truck on an engine gala ya for a little basso come model to me I mean I actually listen listen let this alisa lisma is my girl I have for harder but so come model to me when it's a girl in the Khan Nag what does that mean listen listen to me you don't understand Arabic you are Saudi but you don't understand the better yeah wait wait I mean what can what kind of a Saudi he cannot speak other way I speak to the other way I want to speak to you better when you speak to me better when why you are saying in your sky if you are from Saudi Arabia but yet you don't know how to speak by the win since when you are a Saudi who don't speak by the win I want to ask you now I know that me no I will not let you I'm scared Why I'm scared no I want you to ask me in English so everybody can hear but the point I have all those who they are listening to speak English you can ask me about anything I will try okay go ahead Prove to me that Jesus is exit All right Let me say Jesus is God Prove to you that Jesus God okay as long you said you speak or you said you speak Arabic right? Isn't it in the Huan it says you have to worship Jesus? In the Quran now okay, I want you to read this In the front of us, I will put it for you on the screen And you read it for us Next one Hold on It says That you've been ordered to worship One God And And you know they are worshiping their monks and their rabbi Instead of Allah and the Messiah I want you to translate I will put that in the screen or in front of you And I want you to translate word by word for us Can you put the mouse in the verses here we go so I can the verse in the front of you The verse in the front of you. I will show it in Arabic. You are a Saudi. Read it for us It's a photo. I borrow home or a banana home or babam and do you let you will miss you have no Maria read translate Go ahead. I'm listening No, no. Don't hmm see you're in trouble the most time they give false translation the Quran says they took their monks and their rabbis as God instead of Allah and the Messiah that's what the Messiah okay so you agree so the Quran says you should take Allah 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 said Jesus to to tell them the God no 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 you just agreed to him no no don't 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 jump you just agreed it says it took a do I borrow more urban home are bad man doing a lady will Messiah they took their their rabbis and their monks as God instead of who instead of Allah and the Messiah the Quran saying that not me so you should take the Messiah as your God this is a mistake in the Quran the Muslim they tried to fabricate or that doesn't mean that it says that Arabic you speak Arabic I speak Arabic and you are a Saudi mmm doesn't say that or I'm lying my friend yeah I see okay so it says that so you are saying to me prove to me that Jesus is God it's in front of you it's your prophet saying in Arabic and you speak Arabic and you are a Saudi saying yes it says that that we should worship Allah and the Messiah okay listen do you have another verse do we need 100 verse I mean what verse in the throne is enough to prove wait 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 uh you see the bible Abdul don't change the topic my friend what are you where are you from the Saudi yeah me me hmm secaca ah is kaka joe fish barcom hamdallah listen listen to me minimal amiral heinous kaka last don't you don't know even the name of the prince my friend liking if you need to if you have a problem any any problem Saudi give me a call i will help you okay i'm very connected now listen i don't have any problem you know alhamdulillah you don't have a problem okay but don't go to the embassy don't go to the embassy be careful isma 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 one one verse is enough to prove that islam it cannot be from god how you say to me in the quran that jesus is a messenger of allah and in different verses says and you speak arabic i speak arabic you are a saudi you just say it and admit it yes it says that we should worship those people they took their rabbis and their monks as as gods instead of allah and the messiah so how you muslim you say to us that the quran teach we should worship only allah but that yet in this verse it says we should worship the messiah all right i will think about that okay i will give you 10 000 years to think what else you want to say to me padahal alquran ini datang dari allah nggak mungkin dong bohong nggak mungkin dong salah maka interval waktu antara alkitab dengan alquran 600 tahun baru muncul alquran lalu mengatakan alquran yang terakhir ini datang bahwa nama dia sudah ditulis di dalam alkitab gitu berdasarkan saya melakukan pembuktian ayat ini saya melakukan pembuktian saya masuk Kristen nggak ada satu ayat pun ada tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam alkitab nah Ustadz siapa yang ngomong kain amat nah Ustadz siapa yang ngomong kain amat pak hampir semua khususnya si kain amat pak datang dia akan tersungkur ketemu saya amat kain amat ya abdu somad juga abdu somad juga pak gini saja Ustadz abdu somad gak usah lah nyinggung-nyinggung alkitab kita fikir aja bagaimana sholat bagaimana wudhu begitu aja gak usah nyari-nyari perkara nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim wah sudah gak enak dengarnya gitu Pak Ustadz Ustadz jadi begitu jadi tidak ada nama Nabi Muhammad ataupun kata-kata yang memungkinkan bahwa itu tanda-tanda Nabi Muhammad ciri-cirinya tidak ada saya berani bersumpah dan seluruh keilmuan saya saya pertaruhkan untuk itu dan kekristenan saya ya jangan ditanya lagi begitu oleh karena itu kita lihat abdu somad bilang bahwa ulangan 18 ayat 18 itu adalah untuk Nabi Muhammad tidak ada satu ayat pun yang serupa dengan Musa bukan masalah perang tetapi kesamaan ciri-ciri satu itu Isa Al-Masih satu turunan dari garis Ishad jadi Yesus dengan Musa sama Musa Bani Israel Yesus dari Bani Israel Yesus melakukan mujizat-mujizat besar Musa membelah laut bukan membelah bulan membelah laut itu ada fungsinya kalau membelah bulan apa gunanya itu yang harus diperhatikan saudara-saudara nah sekarang kita lihat Alkitab Mazmur 147 ayat 19 dan 20 ia memberitakan firmannya kepada Yaakub ketetapan ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal Allah tidak pernah memberikan semacam itu firmannya kepada bangsa-bangsa dan mereka tidak mengenalnya hanya diberikan kepada Israel dan firman Tuhan itu Yesaya 2 ayat 2 dan 3 akan terjadi pada hari-hari yang terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata mari kita naik ke gunung Tuhan ke rumah Allah Yaakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempunya sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem akan terjadi hari-hari yang terakhir fenomena terakhir kata Bapak Tuhan akan terjadi sekarang ini orang akan berduyun-duyun mencari pengajaran itu yaitu naik ke gunung Tuhan naik ke gunung Tuhan itu memuliakan Tuhan dengan roh dan kebenaran dan dia mulai sadar bahwa hidup di dunia ini yang tidak ada gunanya tidak perkasa lagi kita akan perkasa karena firman Tuhan dan kita akan mengikuti pengajaran sebab firman Tuhan datang dari Yerusalem tidak datang dari gunung Sindur tidak datang dari gunung Bromo datangnya dari Yerusalem kota keselamatan kota kedamaian orang hidup damai di kota itu firman Tuhan datang dari kedamaian bukan keributan Yesus tidak pernah bawa pedang jangankan pedang pisau dapur saja yang tidak pernah dibawa untuk nakutin orang eh ada Ustadz bilang itu Yesus bawa pedang eh baca pakai otak jangan pakai emosi hanya karena ingin ngelawan omongan saya oh Sefodi Ibrahim Ngawur ini ayatnya Yesus bawa pedang baca lagi Yesus tidak pernah bawa pedang baca dulu Ustadz eh mu'alaf bukan alap-alap mu'alaf jadi firman Tuhan datang dari Yesus yang ketiga firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi kepada Israel Roma 3 ayat 1 dan 2 jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat banyak sekali dan di dalam segala hal pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah hanya Yahudi yang dipercayakan firman Allah mana ada kepada bangsa lain tidak ada kalau ada saya ikut lagi agama itu saya masuk dengan tulus dan murni hati dan tidak dipengaruhi oleh siapapun sama ketika saya masuk Kristen tidak ada yang mempengaruhi saya tetapi luar biasa firman ini yang membuat saya tertukau dan terpesona dengan keindahan kebaikan kasih yang datang dari orang Yahudi Amen itu Yesus Kristus Haleluya Yohanes 4 ayat 22 kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal kamu menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi keselamatan datang dari bangsa Yahudi enggak bisa datang dari Bapak asli mana Pak saya juga sudah ke Solowesi sudah ke Solowesi ya enggak datang dari Solowesi sudah harga mati ya Pak Yahudi datang keselamatan bangsa lain datangnya kecelakaan itu celaka melulu tetapi Yahudi mengajarkan yang luar biasa yang bikin lampu sorot ini Yahudi Thomas Edison yang membuat laptop Yahudi yang bikin apa Yahudi bikin pesawat terbang Yahudi lah kalau enggak ada Yahudi yang bikin pesawat terbang naik haji pakai ontak enggak bisa jadi Yahudi datang keselamatan dari segi dunia saja yang bikin HP yang bikin Facebook Yahudi semua WA Yahudi yang menemukan wifi Yahudi wanita lagi bukan menemukan kucing kalau kucing mah sudah ada dari dulu hmm hmm jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi nah inilah yang saya perhatikan yang luar biasa dari firman Tuhan ini Wahyu 22 ayat 18 aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini ya aku bersaksi kepada semua orang yang mendengar tentang firman Tuhan ini yang membaca tentang ini yang menambahkan membuat dan membuat di dalam kitab ini maka dia akan kenal malapetaka-malapetaka seperti yang tertulis di dalam kitab ini jadi ada orang yang kena malapetaka ada orang yang kena berkat dan kebaikan Yesus itu di atas kayu saya bukan kena malapetaka bukan saya yang masuk penjara itu bukan malapetaka orang saya Seifudin Ibrahim masuk penjara kena malapetaka sukacita karena Tuhan Yusuf masuk penjara Yeremia masuk penjara itu semua bilang apa kata Yeremia kepada Zedekiah apa salah saya kepada engkau Hai Raja dan apa kesalahan saya kepada pengikut-pengikut hulu balangmu dan apa kesalahan saya atas bangsa ini engkau memasukkan aku ke dalam penjara gitu kata Yeremia jadi Yeremia masuk penjara dia nabi dia utusan Tuhan dia memberikan penerangan kehidupan berbangsa dan bernegara saling mencintai sesama manusia nggak boleh menipu orang nggak boleh mencuri nggak boleh maling nggak boleh ngerokok sekalipun kalau ada orang Kristen ngerokok saya semprot ambil rokokmu saya taruh di tanah injak 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 itu rokok diinjak supaya kapok merokok di depan saya saya bilang begitu saya merokok aja nggak saya membantu pemerintah untuk mencintai hidup yang bersih mencintai sesama mencintai karunia Tuhan semuanya ini jadi kalau ada orang yang menambah-nambah ini Alkitab nambah-nambah ini masih ada pedoman untuk hidup bermasyarakat bernegara hidup berpolitik mencintai sesama manusia nambah-nambah lagi dari aturan Alkitab ini akan kenal malapetaka malapetaka dan negara-negara yang tidak memakai kitab suci yang tidak memakai injil itu berantakan semua Pak itu ada yang lari ke Syiria orang Syiria lari ke Amerika ke Eropa ke Australia kabur semuanya bukan satu dua orang kabur banyak bukan seribu berjuta-juta berlaksa-laksa tinggal kampung ditinggalin enggak usah lah ngomong baju sepatu kayak Bapak Bagus ada HP punya sepotong pakaian di badang itu sudah syukur bisa kabur dari negerinya kita ini negara aman sentosa jangan diributkan oleh agama makanya firman Tuhan ini luar biasa luar biasa jadi terima kasih atas pertanyaan ini dan memang ini penting sekali supaya umat Tuhan bisa bisa jelas ya Pak ya jadi tidak ada kesimpulannya gitu ya itu Pak Saifuddin Ibrahim sudah memberikan penegasan bahwa di dalam Alkitab tidak terdapat sama sekali yang dimasukkan oleh Ustadz-Ustadz bahwa di dalam Alkitab itu ada nama Muhammad itu sama sekali tidak benar dan ini kiranya menjadi terang dan menjadi berkat bagi kita semua salam kemenangan ya ya luar biasa sekali saudara sekalian sudah menyaksikan bagaimana penjelasan dari Christian Prince yang mengartikan isi Al-Quran yang mengajak seluruh umat di muka bumi ini untuk menyembah mesias Tuhan Allah Tuhan Yesus itu sendiri sangat mengejutkan bukan dan sampai kiamat pun umat-umat muslim tidak akan pernah mengakui hal demikian yang mana terdapat dalam isi Al-Quran itu sendiri terima kasih terima kasih untuk Bapak Christian Prince terima kasih pada Bapak ini Saipudin Ibrahim yang memberikan penjelasan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi yang tertulis dalam Al-Quran kiranya Bapak Ibu semua terberkati dengan video ini dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua silahkan di share dan Shalom